Oke, jadi kali ini gue bakalan ngebahas lagi seputar portfolio masuk jurusan DKV Khususnya pada gambar suasana Jujur, menurut gue gambar suasana ini adalah portfolio yang paling susah gue adepin Ya mungkin dari kalian juga ada yang anggap gitu Soalnya gue juga baru pertama kalinya waktu itu ngambar suasana kayak gini Sebelumnya kan gue biasanya ngambar ilustrasi doodle, karakter anime, gitu-gitu Dan kali ini gue bakalan ngasih 5 tips buat lolos di gambar suasana Yang pertama, semi-realis atau realis Dalam gambar suasana, style art paling minimal itu harus semi-realis Jadi untuk kalian yang biasanya ngambar yang style-nya kayak anime atau manga gitu Mungkin dicoba dulu ya untuk semi-realisnya Kenapa nggak rekomen kalau pakai style art yang anime kayak gitu? Soalnya kita tahu sendiri kalau anime itu biasanya matanya itu lebih gede Ya intinya proporsi badannya itu kadang lumayan unik atau aneh gitu Nggak kayak manusia pada umumnya Nah jadi ya paling rekomen itu realis Ya minimal semi-realis ya Yang kedua, variasi karakter Nah jadi dalam satu gambar Kalau bisa kalian jangan ngebuat semua karakternya itu sama Mulai dari gendernya yang sama kayak laki semua gitu Ntar siapa tahu kan yang nilai bakal beranggapan Kalau kita itu nggak bisa bikin karakter perempuan Nah maka dari itu cobalah menggambar karakter laki-laki dan perempuan Apalagi tambah bagus kalau semua usia ada di gambar itu Dari mulai anak-anak sampai dewasa Tapi balik lagi nih ya Kalau semisal dari soal mintanya cuma laki Ya kalian gambarnya laki aja Dan selain gender, outfit karakternya juga harus berbeda Kalau kalian nggak mau ribet maunya gambar outfit kaos doang gitu Minimal kaos karakternya itu kalian kasih motif Biar bervariasi gitu kan Yang ketiga, arsiran gelap terang Digambar suasana itu penting banget dikasih arsiran Tapi kita nggak boleh ngasih arsirannya itu asal Sebelum mengarsir kita harus memperhatikan arsiran gelap terangnya dulu Dari mana arah bagian terangnya dan dari mana titik gelapnya Karena itu pastinya penting banget dalam penilaian Semakin real gambaran kalian semakin keren Yang keempat, ciri khas sebuah gambar Nah yang gue maksud ciri khas itu selain dari art style Kalian harus ngebuat ciri khas dari soal tersebut Misalnya ya, dari soal minta gambar suasana di sebuah restoran Jadi kalian jangan cuma ngambar restoran aja Tapi juga harus ciri khas atau elemen inti dari restoran itu Contohnya kayak kasir, pembeli, dan lain-lain Biar orang yang ngeliat gambar kita itu langsung tau Kalau itu gambar di sebuah restoran Karena itu ciri khas atau elemen inti dari soal tersebut itu penting Contohnya tahun lalu itu waktu SNMPTN Portofolionya itu ngeminta bikin suasana konser musik pop Dan SBMnya konser dangdut Terus gimana cara ngebedainnya? Ya mudah aja Kalau konser dangdut kita tinggal ngambar alat musiknya itu yang tradisional Kayak gendang dan lain-lain Yang kelima, ekspresi wajah Jadi di dalam gambar suasana Karakternya itu juga sangat memerlukan ekspresi wajah atau mimik wajah Ekspresi wajah karakter ini sangat dibutuhin Agar lebih membawakan suasana tersebut Ya kali kan dari soal minta gambar bencana Tapi dalam gambar itu orang-orangnya berekspresi riang Itu kan malah jadi aneh kan Maka dari itu kita harus menyesuaikan ekspresi wajah dengan suasananya Oke terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis Kalau kalian punya pertanyaan seputar jalur masuk DKV Langsung aja komen di bawah Bakal gue jawabin satu-satu Dan ya gue Anggoro Art See you next time Bye